Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cepi Fadidikmat Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkuman berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Siliwangi Siliwangi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 25 Oktober 2004 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 23 Oktober 2004 24 Oktober 2004 Acara ngunjung bunyut Makam Pangeran Surya Negara di wilayah kota Cerbon dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 25 hari ini terakhir Juan-Juan Indonesia 1922 selalu hadir dalam kegiatan hujung buyut dan ini kedua kepedulian kita untuk menjaga tanah leluhur budaya yang ada di wilayah kota Cerbon Sahabat Siliwangi 1922 sejak hari Kamis sampai hari ini Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 pengurus dan anggota pejuang Siliwangi Indonesia 1922 kota Cerbon mengawal acara munjung Makam Keramat Pangeran Surya Negara merupakan situs peninggalan Kesultanan Cerbon Pangeran Surya Negara dikenal sebagai sosok pemberontak yang kerap melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial saat itu beliau bertanggung jawab meneruskan perjuangan kakaknya yaitu Pangeran Matangaji pada saat itu yang dilawan adalah kezaliman kolonial Pangeran Surya Negara salah satu figur atau simbol perlawanan masyarakat Cerbon terhadap pemerintahan kolonial yang kesatria dan memiliki andil dalam syiar agama Islam Sahabat Siliwangi 1922 Makam Pangeran Surya Negara sendiri awalnya di Gunung Sembu Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tempat di mana para sultan dan kerabat Kesultanan Cirebon dimakamkan namun karena alasan tertentu Makam Pangeran Surya Negara akhirnya dipindahkan ke suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai situs Makam Pangeran Surya Negara yang berlokasi di Wanacala Kelurahan Harja Mukti Kecamatan Harja Mukti Kota Cirebon Sahabat Siliwangi 1922 sebagai organisasi yang peduli terhadap pelestarian budaya bangsa Isianto Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon berbaur bersama masyarakat dan pengunjung dari daerah di luar Cirebon untuk mengawal jalannya prosesi mengujung Makam Pangeran Surya Negara dengan sentuhan Silih Asih Silih Asah dan Silih Asuh Sahabat Siliwangi 1922 para peziarah yang datang ke situs tersebut berasal dari berbagai daerah ada yang berasal dari Cirebon Kuningan Indramayu Majalengka dan beberapa daerah lainnya Selepas selepas berziarah para pengunjung biasanya membawa tanah dan air dari lokasi tersebut menurut juru kunci situs Makam Pangeran Surya Negara tanah dan air ini diakini memiliki khasiat tertentu Is Ismi Yanti korespondensi Liwangi TV mengabarkan dari kota Cirebon Surya Negara Surya Negara Surya Negara